Di dalam kitab diceritakan ada seseorang pedagang dia orang soleh dia sedang mengadakan perjalanan di dalam bisnisnya Subhanallah sampai di tengah jalan sampai di tengah jalan dicegat oleh sekelompok pembegal sampai di tengah jalan dicegat oleh sekelompok pembegal dirampas barang dagangannya diambil semua hartanya maka orang ini pun terkejut dengan peristiwa tersebut tapi mau buat apa? memang tidak ada siapa-siapa di sana di padang pasir yang luas tidak ada orang yang mendengar cerita dia maka dia berikan semua hartanya barang dagangannya pun dirampas semua dia katakan kepada pembegal ini ambillah semua hartaku ambil semua hartaku tapi jangan bunuh aku maka sepembegal tadi mengatakan tidak bisa semua orang yang aku rampas hartanya pasti aku bunuh dan aku sembelih dia termasuk kamu semua orang yang aku rampas dagangannya di tempat ini semuanya aku bunuh dan aku sembelih termasuk kamu sebentar lagi saya akan bunuh kamu maka orang ini menyerah dan dia mengatakan kalau begitu berikan kesempatan saya untuk melakukan sholat dua rekaan permintaan saya itu saja berikan kesempatan saya untuk melakukan sholat dua rekaan maka subhanallah si pembegal ini rupanya masih punya perasaan juga diberikan dia kesempatan untuk sholat dua rekaan maka ketika dia takbir kemudian dia membaca suratul fatiha dia tidak ingat lagi ayat-ayat apa di dalam Al-Quran karena dia bayangkan sebentar lagi si pembegal ini akan membunuh dia tapi yang diingat oleh dia hanya satu ayat siapa yang mampu melepaskan seseorang yang dalam keadaan kesempitan siapa yang mampu membela seseorang yang berada dalam keadaan gentik selain Allah subhanahu wa ta'ala itu dibaca oleh dia itu dibaca berulang kali berulang kali berulang kali karena hanya ayat itu yang dia hafal pada saat itu subhanallah belum selesai dia sholat di dalam sholatnya ketika dia membaca ayat tersebut dia mendengar suara pertengkaran dia mendengar suara keributan tapi dia teruskan sholat dia teruskan sholat dia teruskan sholat sampai dia mengucapkan salam kanan dan kiri subhanallah dia melihat si pembegal tadi sudah tergeletak semua di depan sudah putus semua kepalanya dan ada seorang yang ganteng bersih membawa pedang berdiri tegak di sampingnya maka dia bertanya siapa kamu siapa kamu baru pertama kali saya melihat kamu maka dia mengatakan saya adalah malaikat yang ketika kamu baca ayat tersebut saya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan masalah kamu maka dia turun dari langit yang keempat untuk membantai perampok-perampok yang ingin menggulungnya tadi ini kisah dituliskan oleh para ulama di dalam kitab ketika kita membuka tafsir ayat tadi kita dapatkan kisah tersebut siapa yang mampu menyelesaikan masalah ketika seseorang itu betul-betul minta kepada Allah tawajud kepada Allah harap penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala andaikan manusia tidak ada di sekitar dia Allah kirim malaikat dari langit Allah punya pasukan Allah punya tentara bukan hanya manusia Allah bisa gunakan batu Allah bisa gunakan binatang Allah bisa gunakan angin Allah bisa gunakan hujan Allah bisa gunakan malaikat untuk menolong seorang hamba tapi Allah tunggu kapan hati kita ini tawajud kepada Allah kapan hati kita ini tawajud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu tawajud kepada aku kata Allah ketika kamu hanya berharap kepada aku maka aku turunkan pasukan dari langit aku turunkan pertolongan dari langit membantu kamu Dikirim oleh Allah ribuan malaikat Nampak di depan mata mereka Bukan kamu yang memenggal mereka Bukan kamu yang memanah mereka Bukan kamu yang menombak mereka Tapi Allah mengirim malaikat untuk menghabisi mereka Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya